Saya yakin teman-teman semua pasti bisa untuk mengubah lampu LED 220 pol AC ini menjadi lampu LED 12 pol DC. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Simak terus videonya. Oke, bahan yang pertama adalah lampu LED bekas yang sudah tidak ada mesinnya lagi, atau kita ambil cangkangnya saja. Lalu berikutnya sediakan juga satu buah lampu LED 12 pol DC ya. Oke, lampunya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah lampu 12 pol DC ya. Nah, dan berikutnya sediakan juga satu buah resistor dengan nilai 10 Ohm dengan daya 2 Watt ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya sediakan juga satu potong pendingin ya, atau headsink seperti ini ya. Ini fungsinya untuk meredam panas dari lampu LED ya. Oke, langsung saja pertama-tama kita oleskan dulu pasta di headsinknya ya, agar nanti LED-nya bisa menempel di headsink dengan sempurna. Bisa meredam panas dengan baik ya. Kita oleskan di sini ya teman-teman. Seperti ini, cukup sedikit saja. Karena nanti lama-lama kalau terkena panas, dia akan makin lengket ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita tempelkan lampu LED-nya. Pastikan ini benar-benar nempel dan rapat dengan headsinknya ya, agar nanti sirkulasi pendinginannya bekerja dengan sempurna ya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini sudah oke, ini akan bekerja dengan baik ya. Lalu teman-teman perhatikan ya, ini kabel yang berwarna kuning. Ini nanti untuk dipasang di jalur positif ya, dan dipasangnya di bagian tengah sini. Lalu kabel yang berwarna putih, ini nanti untuk jalur negatif ya, dan dipasangnya di bagian pinggir ya. Oke, seperti ini teman-teman, bisa perhatikan ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita pasang lampu LED beserta headsinknya di sini ya teman-teman. Perhatikan juga. Nah, di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Bisa perhatikan. Kemudian pasangkan resistornya di kaki positif dari LED ya teman-teman. Di sini nih. Ini ada tanda place-nya ya. Bisa dilihat. Oke, nah ini dia ada tanda place-nya. Nah, kita pasang resistornya di bagian place itu ya teman-teman. Di kaki positif dari LED. Oke, di sini ya teman-teman. Kita pasang dulu. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lipatkan saja resistornya di pinggir di sini. Awas jangan sampai bersentuhan dengan komponen lainnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasangkan kabel yang berwarna kuning di resistor ya. Di kaki resistor yang sebelahnya lagi. Kayak di sini teman-teman. Kita solder dulu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi dari jalur positif dari sini masuk ke resistor langsung masuk ke LED bagian positif ya. Dilewati dulu resistor. Agar LED-nya tidak terlalu panas. Oke, berikutnya kita pasang kabel yang berwarna putih di bagian negatif dari LED ya. Oke, di sini teman-teman. Karena di LED-nya tertera ya ada tulisan untuk positif dan negatifnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jadi seperti ini. Tinggal dipasang tutup dari lampunya ya. Oke, mantap teman-teman. Kita pasang dulu. Dan di sini saya sudah sediakan juga pitting lampunya beserta kabel untuk jalur input dari power supply-nya ya. Kita pakai kabel seperti ini saja agar mempermudah ya. Karena ini hanya sebagai edukasi saja. Nanti teman-teman kalau bikin di rumah silahkan kreasikan sendiri ya. Agar lebih rapi dan lebih menarik lagi. Oke, di sini saya sudah sediakan baterai juga. Baterai 12V ya. Untuk supply-nya. Dan kita coba ya. Oke, ini sudah menyala ya teman-teman. Sangat terang sekali ini. Dan ini kebetulan saya membeli LED-nya yang berwarna putih warm ya. Atau putih hangat. Yang putih kekuning-kuningan. Kita coba matikan lighting utamanya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Mantap ya. Dan ini bisa diaplikasikan sebagai lampu tidur ataupun lampu untuk berdagang ya. Bisa disimpan di roda. Dan juga hemat biaya ya. Nggak perlu menggunakan listrik lagi. Kalau dipakai untuk jualan bisa dibawa kemana-mana ya teman-teman. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru. Ide-ide kreatif dari SC Electronic ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.